Josie adalah anak dari keluarga yang mengalami broken home Di usia 18 tahun ini, dia hanya tinggal bersama ayahnya, yaitu John, di sebuah apartemen di Jakarta Selatan Saat ini, John sedang dekat dengan wanita yang bernama Donna Mereka menjalin hubungan khusus dan memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat Tujuan John menikahi Donna semata-mata demi kebahagiaan Josie, yang telah kehilangan sosok seorang ibu Karena John merupakan seorang yang pekerja keras, sehingga kurangnya memperhatikan Josie Di sisi lain, Donna pun sudah akrab dengan Josie Suatu ketika, telah terjadi sesuatu yang buruk menimpa Josie Dia telah hamil di luar nikah dan kekasihnya tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya Di usia yang sangat muda, Josie telah melahirkan dan membesarkan anaknya, yaitu Dawn Tanpa adanya seorang yang dicintainya Akibat ditinggalkan oleh kekasihnya, Josie merasakan depresi dan frustasi dalam menjalankan kehidupan bersama anaknya Terkadang, dia sangat sayang kepada anaknya Dan di lain waktu, emosinya berubah menjadi tidak peduli dengan Dawn Di sisi lain, Josie juga mengalami kecanduan terhadap soda yang tidak baik untuk kesehatannya Mengetahui permasalahan tersebut, Donna, calon ibu tiri Josie merasa cemas dengan keadaan Josie dan Dawn Donna pun bingung apa yang harus ia lakukan Akhirnya, Donna pergi ke lembaga bermaksud untuk mendiskusikan permasalahan tersebut Dan mencarikan solusi dengan pekerja sosial yang berada di lembaga tersebut Di video ini, pekerja sosial akan melakukan 7 tahapan model intervensi dalam menangani kasus tersebut Dalam roleplay ini, Elia Nindiani berperan sebagai pekerja sosial Elsha Pratiwi sebagai Josie Dan Firda Fathiah berperan sebagai Donna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pada mata kuliah metode casework program study kejelatan sosial Winsaripide Tulu, Jakarta Nama saya Muhammad Ropi Saya Elia Nindiani Saya Firda Fathiah Saya Elsa Pratiwi Kali ini kami akan menampilkan simulasi pengenangan kasus oleh pekerja sosial Dengan menggunakan generalist invitation yang terdiri dari 7 tahap Yaitu yang pertama, Enjudgment Yang kedua, Assessment Yang ketiga, Planning Yang keempat, Implementation Yang kelima, Evaluation Yang keenam, Termination Dan yang ketujuh, Follow-up Tahap yang pertama, Tahap Enjudgment Tahap Enjudgment ini merupakan proses pengenalan saat perencanaan dan fokus pada pembangun hubungan profesional antara pekerja sosial dengan klien Berikut simulasi videonya Assalamualaikum 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 Oh ibu Dona ya, selanjutnya duduk Apa kabarnya nih ibu? Alhamdulillah baik Oh iya, bagaimana? Cari pantang ini susah atau nggak? Iya, tadi rada bingung cari gangnya, tapi alhamdulillah sampai sih Iya, alhamdulillah Emang sulit sih nyari gang di sini, banyak ya Baik bu, sebelumnya Perkenalkan dulu, nama saya Elia Nah, saya berprofesi sebagai pekerja sosial di lembaga ini Nah, tugas saya di sini itu adalah membantu para kalian untuk mengatasi masalahnya terkait dengan pemasalan-pemasalan keluarga Nah, menyambung dari yang ditelkong kemarin, ibu kan sudah cerita secara singkat Saya mau dengar langsung nih, boleh diceritakan tidak? Jadi gini ibu, kebetulan saya itu kan single parent Terus beberapa tahun terakhir ini saya lagi dekat sama seorang lelaki yang bernama John Dan kebetulan dia itu single father Punya satu anak bernama Josie dan dia berumur 18 tahun Nah, saat ini kan saya lagi sering-seringnya perhatian sama John dan Josie Nah, sehingga saya tahu kalau Josie itu sedang depresi gitu Karena dia sedang mengalami hamil di luar nikah Dan saat itu kekasihnya meninggalkan dia gitu Makanya dia sekarang lagi sedang depresi-depresinya Nah, sekarang dia sudah melahirkan seorang anak yang bernama Dawn dan berusia 2 bulan Nah, saat sedang depresi, dia seringkali meninggalkan dan menelantarkan Dawn Oke, baik, lalu bagaimana? Iya, nah saya merasa cemas akan hal-hal itu Dan saya berharap ibu bisa membantu menyelesaikan masalah saya ini Oke, memang selaku orang tua pasti cemas ya kalau anaknya seperti itu Oke, apakah Josie ini saat kamu itu sering bu? Iya, jadi emosinya suka merastabil Iya, saat emosi Josie tiba-tiba berubah, apa yang ibu lakukan? Saya hanya memberitahu dia kalau apa yang dilakukan itu tidak baik Dan menyuruh dia untuk istighfar saja sih Oh, baik Jadi kalau bisa saya simpulkan ya bu Josie ini mentalnya sedang terbincang ya? Iya, betul Kemudian dia belum bisa menerima keberadaan anaknya ya Dawn ya? Iya, betul Iya, dia juga belum bisa bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik ya? Seperti itu Jadi kemudian ibu ini adalah salah seorang terdekatnya, Josie Jadi ketika Josie ada masalah, ibu yang ada di sampingnya, gitu betul? Iya, betul Oke Baik, terlebih dahulu ibu, kita bisa isi form penerimaan klien ya? Oh iya boleh Ini itu berisikan informasi mengenai klien, jadi bisa kita mulai ibu? Iya, bisa Pertama saya akan menanyakan tentang, dimulai ya dari kondisi fisik dan psikisnya Josie Apakah ada kekurangan ibu? Kalau dari kondisi fisiknya baik-baik aja, cuman kayaknya yang rada terganggu tuh kondisi psikisnya aja Oke Apa hal tersebut berpengaruh ibu terhadap keluarga maupun lingkungan Josie? Kalau keluarga sudah pasti merasa khawatir, tapi kalau misalnya lingkungan, kayaknya Josie orangnya jarang gitu bersosialisasi dalam lingkungannya Iya, betul Kalau boleh tahu, apa pekerjaan Josie ya bu? Jadi kebetulan Josie itu dia hanya lulusan SMA, jadi untuk memenuhi kebutuhannya saja, dia masih dari orang tuanya, dari ayahnya Baik Bu Dona, terima kasih nih atas informasi yang diberikan, informasi ini sangat membantu saya untuk menggampingi Josie, menjalankan dan menyelesaikan masalahnya Jadi untuk itu, pertemuan selanjutnya saya bisa bertemu langsung dengan Josie? Oh iya bisa, itu bagaimana ya bu pertemunya? Oh iya, jadi ibu sama Josie bisa datang kembali ke sini, kita bisa ketemu tanggal 31 Juni ya bu, ibu bisa? Iya bisa Oke Oke Lagi itu terima kasih, semoga dengan ini awal yang baik dan saya pamit ya bu ya Iya Terima kasih, Assalamualaikum 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 Silahkan masuk Ayo duduk silahkan Ini Josie ya? Iya benar, ini Josie Oh iya, apa kabar? Alhamdulillah baik mbak Oh iya, jangan kesini, ngacet atau enggak? Ngacet sih tadi karena mau lebaran juga kali ya Oh iya, makul sih bu Kota ya Jadi, baik menggambungi pertemuan yang lalu ya Apakah saya bisa bicara dengan Josie bu? Oh iya bisa Oke, maaf ya bu Donna, ibu bisa menunggu di ruang tunggu ya Oh iya Soal gitu mohon bantunya ya bu Oh iya Baik Josie Kemarin Tante Donna sudah cerita banyak tentang Josie Jadi Josie disini tidak perlu canggung dengan saya Anggap saja saya sebagai teman Josie Jadi Josie bisa cerita dengan saya Baik Josie, sebelumnya bisa kan cerita dengan Josie Yang pertama bisa cerita tentang keluarga? Oh bisa mbak, saya itu anak tunggal Umur saya 18 tahun Saya tinggal bersama ayah saya bernama Jones Di apartemen di daerah Jakarta Selatan Cuma ayah saya tuh sibuk banget bekerja Sampai-sampai lupa memperhatikan saya Dan saya juga dari kecil tuh Tidak pernah bersosialisasi kepada lingkungan sekitar Oke, dengan ayah yang sibuk seperti itu ya Apa Josie pernah mengalami masalah atau pengalaman yang buruk gitu dalam hidup Josie Karena tidak ada ayah yang mendampingi Josie Jadi Josie hanya merasakan masalah Josie sendiri Apakah bisa diceritakan? Iya bisa Saat saya masih kelas 2 SMA Saya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Arnold Itu selama setahun sih mbak Nah jadi tuh sepunjak saya kenal Arnold Figur ayah tuh tergantikan oleh dia Kayak dia tuh perhatian sama saya Sehari-hari sama dia terus Dan dia selalu adalah untuk saya Tapi perkenalan saya itu tuh justru membawa dampak yang buruk Saya suka keluar malam Yang paling saya menyesal sampai saat ini tuh saya hamil luar nikah Seperti itu Saya sangat mati ya apa yang kamu rasakan Jadi masalah yang kamu hadapi ini ya itu Belum bisa menerima anak kamu down gitu ya Iya mbak Karena kamu masih ingin bebas Kamu masih ingin bermain yang luar karena usia kamu yang masih muda ya Jadi kamu juga belum mengerti nih cara gini dengan nami yang satu anak kamu Iya saya belum bisa Saya juga belum mengerti lah mbak nami juga usia saya masih muda Saya juga belum bisa kayak mengurus anak Ketika anak rewaktu harus diapakan Ketika anak lagi manja-manja harus diapakan gitu Jadi kamu belum bisa ya mengurus anak yang lebih baik gitu ya Iya Oke sekarang Apa harapan Josie untuk membuat perubahan pada hidup Josie kedepannya Agar Josie ini tidak terus menerus dalam keadaan seperti ini Saya sih berharap Kedepannya saya bisa menerima keberadaan anak saya ya mbak Bisa mengasuh down dengan benar Lalu saya berharap saya bisa bekerja untuk memediayai hidupnya dia Dan hidup sehari-harian saya Di sisi lain juga saya itu butuh perhatian orang tua untuk membimbing saya Jadi di lembaga ini sebenarnya kami menyediakan program untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya mbak Seperti contohnya program pelatihan skill parenting Di sini nanti Josie itu diberikan edukasi, pengetahuan tentang bagaimana cara teknik-teknik menghasilkan anak dengan baik Bagaimana fase-fase perkembangan anak Agar Josie tahu nih Bila anak lagi rewel Josie nggak bingung harus melakukan apa Josie tahu Josie juga bisa mengerti cara perkembangan yang begitu Jadi seperti itu Oh jadi seperti itu ya mbak Saya mau mbak jika bisa merubah hidup saya Alhamdulillah ya Josie dengan kesadaran penuh ingin melakukan perubahan Jadi kita bersama-sama di sini mencarikan solusi Dan kemudian untuk selanjutnya Josie bisa mengisi program kesediaan menjadi klien Program ini adalah kontrak bahwa Josie sudah bisa Sudah mau menjadi klien di lembaga ini Dan kontrak ini berguna untuk menjaga kerahasiaan dan informasi yang kalau Josie berikan Jadi bisa dibaca Jadi Josie bercerita pada saya ya di sini Terus tanggal sekarang Oh iya saya paham mbak Jadi bisa ditandatangani ya di bagian klien Tahap yang kedua assessment Tahap assessment ini merupakan tahap persiapan sebelum interview Yakni tahap untuk menentukan dan memahami masalah yang terjadi pada klien Sehingga dalam step ini akan muncul solusi untuk mengotasi masalah tersebut Berikut simulasi videonya Oke selanjutnya kalau saya boleh tahu ya keterlibatan orang lain seperti keluarga Josie dalam masalah ini itu seperti apa? Dari ayah saya sendiri terlalu sibuk ya mbak Mbak dia gak terlalu memperhatikan saya dia juga pekerja sih ya orangnya tapi Tante Dona yang selalu memperhatikan saya dan dia tuh juga sering berkunjung ke apartemen saya untuk membantu saya untuk mengatasi Sidong ini Oke jadi orang yang bisa diandalkan ketika kamu memiliki masalah ini Tante Dona ya? Iya Karena dia yang terhati yang terjadi pada kamu gitu ya? Iya mbak Oke selama kamu mengalami masalah ini atau kamu pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga lain seperti counseling mungkin di lembaga lain? Belum sih mbak saya biasa menyimpan masalah ini tuh sendiri Saya bisa ke lembaga ini juga berkat Tante Dona Tante Dona yang memberikan informasi kepada saya Dia juga khawatir sih dengan saya depresi seperti ini Bagaimana masalah ini mempengaruhi kamu? Apakah kamu merasakan terganggu itu mungkin dalam hal kesehatan? Saya merasa depresi mbak Mungkin secara pesikis ya saya terguncang ya Saya nggak bisa tenang dan sering frustasi Emosi saya juga tidak terkontrol juga sih mbak Oke seperti itu Kalau boleh tahu seberapa sering kamu mengalami depresi seperti itu? Lumayan sering sih mbak Emosi saya bisa tiba-tiba datang dan tiba-tiba tuh berubah seketika Oke ketika kamu merasakan hal tersebut nih apa yang kamu lakukan? Saya biasa berteriak tidak jelas Oh ini seperti itu Tapi kamu tanpa sadar ya melakukan hal ini? Iya tanpa sadar mbak Karena depresi tadi gitu ya Selanjutnya kalau boleh tahu kenapa kamu ingin menyelesaikan semua masalah ini? Menurut saya, saya masih punya keluarga yang seharusnya bisa memberikan dukungan Untuk saya seperti Tante Dona ya mbak Jika keluarga saya terus mendukung saya Saya yakin saya bisa melalui semua ini Karena perhatian keluarga adalah Perhatian keluarga tuh kayak dorongan untuk saya buat maju ke depannya Oke jadi kamu ingin berubah menjadi lebih baik ya? Iya mbak Oke menurut kamu apa kekuatan yang kamu punya? Misalnya keluarga Bagaimana tanggapan kamu atau pandangan kamu mengenai keluarga kamu atau dari kamu? Tanggapan saya kepada keluarga ya? Keluarga saya juga kurang perhatian ya mbak ya Terus juga saya tuh gak mau mengurus down dengan sendirinya Ya saya juga butuh kayak pelatihan sih mbak Kamu butuh perhatian tidak dari ayah kamu gitu kan? Saya tidak dapat perhatian mbak Jadi berarti peran keluarga sangat kamu harapkan ya? Iya peran keluarga khususnya untuk ayah saya sih mbak Sekarang kita bisa buat e-commerce dan bina program bersama-sama ya? Oh gitu ya mbak, gambar itu bisa Nah jadi e-commerce dan bina program ini saya jelaskan terlebih dahulu ya Oh iya mbak Nah e-commerce ini isinya seperti orang-orang terdekat kamu, lingkungan kamu, dan bina program juga Kalau bina program ini isinya gambar-gambar simbol-simbol gitu Jadi seperti silsilah keluarga kamu, dimulai dari kakek kamu sampai adanya kamu Nah gambar-gambar ini berfungsi untuk mengidentifikasi masalah melalui silsilah keluarga maupun lingkungan sosial kamu Jadi kita bisa buat ya? Oh iya mbak Pertama kita buat e-commerce Jadi di sini e-commerce map yang di tengah ini adalah kamu ya Josie ya? Iya Josie punya hubungan dekat dengan siapa saja? Saya sih berhubungan dekat dengan Tante Dona ya Oke Bina Terus Kalau ayah nggak mungkin kan ya mbak ya? Oh iya Terus teman dekat saya mungkin Selin Oh iya terus Udah sih mbak? Kalau lingkungan, lingkungan apartemen ya mungkin ya? Tetangga Jadi hubungan dengan Tante Dona ini yang paling kuat ya? Yang paling dekat? Iya Tante Dona selalu memperhatikan saya Jadi kalau di sini hubungan yang paling dekat kita bisa tandai dengan baris yang tebal ya Kemudian dengan ayah Josie, John hubungannya tidak terlalu dekat ya? Jadi bisa kita tandai dengan tanda baris putus-putus Nah di sini ada, maaf ada orang yang lama tidak sukai Ya mungkin si Arnold itu mbak Kalau si Arnold, nah kalau orang yang tidak disukai bisa tandainya garis dengan begitulah Kami membantukkan cara kamu tidak menyukai dia Kemudian langsung ke gambar genogram ya Dimulai dari sisilah pertama kakek kamu Namanya siapa? Sukadi mbak Kemudian Mene? Amira Kemudian menghasilkan berapa akutnya? Dua bersaudara sih ayah Oh iya Kayak kamu John ya? Iya Rudy mbak Tahap ketiga adalah tahap planning Tahap ini pekerja sosial dan klien bersama-sama membuat rencana pelayanan yang akan dilakukan Setelah planning ini mengurutkan masalah sesuai dengan yang diprioritaskan Menerjemahkan masalah ke dalam kebutuhan Membuat tujuan Menentukan tujuan Yang terakhir adalah meresmikan kontrak dalam form pelayanan dan perencanaan Berikut videonya Oke Jesse, selanjutnya dari permasalahan ini Kira-kira apa saja yang Jesse butuhkan? Ya saya sih butuh informasi ya mbak mengenai perkembangan anak Cara menghasilkan anak yang benar itu seperti apa Kalau anak rewel itu harus dikasih apa Dan biar saya nggak depresi juga sih mbak Dan agar peseksi saya bisa normal dan tenang saja saya butuh terapi mungkin ya mbak Untuk mengembalikan kondisi mental saya Oke jadi kamu butuhkan edukasi mengenai perkembangan anak dan cara menghasilinya ya? Iya mbak Kemudian terapi untuk menenangkan psikis kamu betul? Betul mbak Oke oleh karena itu tujuan layanannya adalah Josie bisa mengetahui fase-fase perkembangan anak dan teknik menghasilkan anak ya Kemudian setelah menjalani beberapa kali terapi Misalnya dua kali, Josie sudah bisa menerima keberadaan down dalam hidup Josie gitu ya Nah untuk mencapai tujuan ini Yang harus Josie lakukan itu adalah mengikuti terapi dengan psikolog ya Oh gitu ya mbak Iya Kemudian Josie juga bisa menikuti support group Nah disini support group ini anggota-anggota yang sama seperti Josie punya nama sama Sudah menjadi ibu di usia muda Awalnya mereka juga bingung gimana cara menghasilkan anak Jadi melalui support group ini Anggota-anggota di dalamnya saling bertukar pikiran Saling memberikan informasi Jadi Josie nanti di dalamnya bisa sharing dengan anggota-anggota yang lain Bisa banyak mendapatkan informasi mengenai cara penghasilan anak itu Nah untuk kesempatan ini bisa kita mulai minggu depan? Bisa sih mbak Oke Ya kita bisa Kalo misalkan Josie mau tau nih Kegiatan yang tadi tuh berhasil atau engga Iya mbak gimana caranya Kita bisa lihat Kalo misalkan kamu sudah paham bagaimana cara menghasilkan anak Seperti pertambangannya Kemudian kamu bisa tau apa yang anak butuhkan Nah itu sudah dikatakan sebagai suatu kesuksesan dan kemajuan bagi kamu Oh gitu mbak ya saya mengerti kok mbak Nah gitu Lalu ini ada inform lagi nih tentang rencana pelayanan yang tadi Jadi Josie bisa tanda tangan disini ya Karena tadi kan pelayanannya sudah bisa dibilangkan rencana seperti apa Ini Josie bisa tanda tangan ya Iya mbak Disini mbak Iya mbak Oke Terima kasih Sudah selesai nih untuk pertemuan kali ini Untuk itu perlu Josie ketahui Kita akan melakukan pertemuan lagi Beberapa kali lagi untuk kita bertemu Nah insya Allah kita bisa bertemu ya tanggal 5 Juli Bisa? Bisa mbak Oke terima kasih atas pertemuan kali ini ya Dan bagaimana perasaan Josie setelah bertemu saya dan bercerita dengan saya? Ya setelah saya cerita panjang lebar dengan mbak Saya merasa lega sih Saya jadi punya harapan baru untuk bisa hidup lebih baik lagi ke depannya Oke syukur ya Saya juga senang bertemu dengan Josie Sudah sampai disini? Ya udah mbak saya pamit dulu ya Assalamualaikum Tahap yang keempat adalah tahap implementation Tahap ini merupakan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan Berikut videonya Setelah melalui tahap implementation Kita ke tahap kelima yaitu tahap monitoring dan evaluasi Dalam tahap ini pekerja sosial dan klien melakukan evaluasi bersama Yaitu meninjau sejauh mana perubahan yang telah dicapai Berikut videonya Assalamualaikum 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 Silahkan duduk ya Terima kasih mbak Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Oke hari ini kita akan mengevaluasi kembali tentang kegiatan yang sudah kita rencanakan ya minggu lalu Seperti terapi dan support group Jadi bagaimana nih kabar dong? Alhamdulillah mbak dia jadi jarang rewel Dia udah nunggu gigi juga Udah bisa makan sih Saya juga jadi udah bisa mengurus daun semenjak ikut rapi kemarin Alhamdulillah ya sudah banyak perubahan dari Josie Jadi kita rapi dan support group kemarin benar Josie ikuti ya? Ikut mbak Beberapa kali pertemuan Ini ada lagi nih Josie Ini ada prompt yang harus diisi lagi Jadi kita rinci rencana-rencana yang di awal seperti sudah tercapai atau belum Dimulai dari Josie bisa menerima keberadaan daun Berarti sudah tercapai ya? Sudah tercapai ya mbak Berhasil Ya Alhamdulillah Jadi oke saya checklist ya disini Tandanya berhasil Kemudian tentang cara mengasuh daun Berhasil ya Josie sudah bisa paham kan perkembangannya Sudah paham mbak Oh iya berarti saya checklist lagi ya Ya kurang lebih seperti itu Josie Jadi tujuan-tujuan yang kita susun bersama waktu itu Alhamdulillah sudah tercapai ya Jadi Josie bisa tanda tangan lagi di jam ini Oh bisa mbak Silahkan Terima kasih Tahap ke-6 yaitu tahap terminasi Dalam tahap ini pekerja sosial melakukan pemutusan hubungan atau memberi rujukan kepada pihak atau lembaga lainnya Berikut videonya Oke selanjutnya Ada lagi nih Josie Namanya prom terminasi Nah prom terminasi ini maksudnya adalah Prom pemutusan hubungan Tapi bukan berarti setelah ini kita tidak bisa bertemu lagi ya Ya sih kalau ada masalah bisa ketemu saya lagi, menghubungi saya lagi Gitu ya Josie? Oh iya mbak Saya bisa ketemu mbak lagi kalau ntar sewaktu itu ada perlu lagi yang sama mbak atau Ya tentu Tentu bisa Oke kita isi ya disini ada kasus yang bersambutan Nah ini masalah yang sudah kita buat rencana kegiatannya Kemudian dievaluasi tercapai atau tidak Nah kan karena sudah tercapai semua ya Tadi berarti kita isi kasusnya ditutup ya Iya mbak Karena alasannya sudah tercapai tujuannya Kemudian Betul mbak betul Ada juga review perubahan yang Josie lakukan Semuanya sudah baik ya Josie Baik mbak Iya Josie sudah bisa mengingat down Bisa membiayai hidupnya gitu ya Kemudian sudah Sudah sih Josie itu saja yang ada di prom ini Dari awal sudah banyak ya prom yang kita isi Jadi Sama perteman kita sudah nih sampai disini aja Saya mohon maaf ya bila selama ini banyak salah-salah kata sama Josie Kemudian saya juga senang bisa bertemu dengan Josie Semoga keluarga Josie tetap baik-baik saja ya Iya mbak Wow sudah selesai ya mbak? Saya juga mohon maaf banyak repotin mbak Terus mohon maaf juga kalau ada salah salah kata atau perbuatan saya Saya juga senang mbak bisa ketemu mbak Bisa cerita semua masalah saya gitu Tidak apa-apa itu sudah menjadi tugas saya Jadi kalau nanti ada keperluan lagi bisa hubungi saya lagi ya Oke mbak nanti kalau ada perlu saya hubungi mbak lagi Terima kasih banyak ya mbak Kalau begitu saya pamit dulu ya mbak Ayo mari saya nanti Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Satu-satu Satu-satu Lagi lucu-lucunya lah Alhamdulillah Oke Setelah itu bagaimana dengan pekerjaan yang Josie jalankan Atau akan lancar? Alhamdulillah saya dapat tempat kerjaan baru mbak Ya gak seberapa cuma ya bisa untuk mencukupi kebutuhan down dan kebutuhan saya juga Jadi bisa lah ya menjauh kehidupan keluarga Josie ya Iya enggak Kemudian bagaimana dengan keadaan keluarga ayah John gimana? Dia sudah berperhatian sama Josie atau masih seperti ibu? Sekarang sih ayah udah perhatian ya sering di rumah dan insya Allah bulan depan dia akan menikah dengan nantu dona Halo Alhamdulillah selamat ya sampaikan Iya Jadi semuanya setelah kita monitor nih kita dapat evaluasi ternyata keluarga Josie setelah satu bulan Alhamdulillah ya baik-baik aja ya Baik mbak Jadi sudah nih kita teman kita juga cukup sampai disini saja Jadi sudah selesai semuanya kita sudah melakukan sampai saat ini Terima kasih ya Josie sudah datang kemari, sudah bersedia datang kemari, sudah bersedia cerita dengan saya Ya saya juga mohon maaf kemarin nih apabila saya banyak salah sama Josie ya Saya yang banyak terima kasih banyak mbak Mbak telah membantu saya yang tadinya hidup saya memang buruk dan sekarang jadi membaik Kalau gak ada mbak juga saya gak tau harus bercerita kepada siapa Ya itu sudah jadi itu saya Jadi sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Gak sih mbak cuma gitu aja mungkin nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh mbak Pasti saya bakal datang ke kantor ini lagi kok Ya udah saya pamit dulu ya mbak Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Simulasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!